Baitul Makmur Pendapat yang berkembang di kalangan para ulama dan pakar sejarah mengatakan bahwa dinamakan Kabah karena berbentuk kubus. Mereka juga mengatakan bahwa bentuk kubus itu bukanlah tanpa alasan. Melainkan didesain sedemikian rupa mengingat letak geografisnya di bumi sejejar dengan letak Baitul Makmur di langit. Baitul Makmur adalah tempat yang istimewa, sehingga ala SWT bersumpah dalam Al-Quran, demi Bukit Tur, dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur. Qis At-Tur, 1-4, dikutip dari Ensiklopedia Al-Quran bahwa Ibnu Abasda, dan mayoritas musafir memandang bahwa Baitul Makmur adalah sebuah bangunan di langit keempat yang sejajar dengan Kabah. Allah SWT menamakannya Baitul Makmur karena para malaikat memakmurkan tempat itu de-nan melakukan ibadah dan bertasbih kepadanya, secara terus-menerus. Bahkan, menurut Ali bin Abi Talibra, sebanyak 70 ribu malaikat memasukinya setiap hari untuk beribadah, kemudian keluar dan tidak pernah kembali lagi ke sana. Karena, hari selanjutnya merupakan giliran 70 ribu malaikat lainnya untuk beribadah di dalamnya. Ibnu Abas mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Baitul Makmur se-padan dengan lokasi Baitul Haram di Makkah. Seandainya ia terjatuh dari langit keempat, pasti akan mendarat tepat di lokasi Baitul Haram. Sebagaimana kabah yang berbentuk kubus, demikian juga dengan Baitul Makmur. Letak Baitul Makmur berdampingan dengan Arsi ala SWT. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa Arsi pun berbentuk kubus. Karena, prinsip dan hukum yang dibangun ala SWT di atas arsinya T. Ertanam pada empat hal sekaligus merupakan pilar dan dasar bagi Islam. Empat pilar dimaksud adalah, pertama, Subhanallah, yang berarti penyucian sang pencipta serta pengagungan kekuasaan dan takdirnya. Kedua, Alhamdulillah, disebabkan mukmin yang sejati tidak pernah melupakan bersyukur kepadanya. Ketiga, La'ilaha ilaullah, yaitu keesan Allah dan penafian sekutunya. Dan terakhir, Allahu Akbar. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda tentang berkah yang dilimpahkan ala SWT kepada Baitul Haram. Dalam setiap siang dan malam hari, ala SWT menurunkan 120 rahmat ke Baitulah ini. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang melakukan salat, dan 20 untuk orang yang menyaksikan. Salah satu berkah teragung Baitul Haram adalah bahwa barang siapa yang menunaikan ibadah haji ke sana, ala SWT akan mengampuni seluruh dosa yang dilakukannya sebelum itu. Asalkan, orang yang dimaksud memiliki niat tulus, menunaikannya dengan mengharap rida ala SWT.